Hai co-friend, pada soal ini terdapat operasi hitung campuran pada pecahan Kita perlu mengetahui prioritas pada operasi hitung campuran Pertama adalah KU, yaitu yang di dalam kurung Kemudian KBA, yaitu kali atau bagi Ketiga adalah TAKU, yaitu tambah atau kurang Dan jika setara, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan Kita perlu mengetahui juga, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Jika ada A, B, per C, maka pecahan biasanya adalah A dikali C ditambah B per C Lalu, untuk perkalian pecahan, A per B dikali C per D akan sama dengan A dikali C per B dikali D Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut Kita mulai kerjakan 2, 4 per 9 dikali dalam kurung 6 per 7 dikurangi 1 per 8 Kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa co-friend Maka, 2 dikali 9 ditambah 4 per 9 dikali dalam kurung 6 per 7 dikurangi 1 per 8 Sama dengan 22 per 9 dikali dalam kurung 6 per 7 dikurangi 1 per 8 Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu co-friend yaitu 6 per 7 dikurangi 1 per 8 Ternyata penyebutnya ini belum sama ya Maka kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya yaitu KPK dari 7 dan 8 Untuk mencari KPKnya kita menggunakan faktorisasi prima dengan bantuan pohon faktor Untuk faktorisasi prima dari 7 sama dengan 7 co-friend Karena 7 adalah bilangan prima Faktorisasi prima dari bilangan prima adalah bilangan prima itu sendiri Maka faktorisasi prima dari 7 sama dengan 7 Lalu kita cari faktorisasi prima dari 8 menggunakan pohon faktor 8 kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil Yaitu dari 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 Karena hasil baginya ini sudah bilangan prima maka berhenti co-friend Faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 Dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 Selanjutnya kita tentukan KPK dari 7 dan 8 Untuk menentukan KPKnya kita kalikan semua faktor primanya Dan jika ada yang sama kita pilih yang berpangkat terbesar Untuk faktorisasi prima dari 7 dan 8 ini tidak ada yang sama co-friend Maka kita kalikan semua faktor primanya Sehingga KPK dari 7 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7 Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 Sama dengan 56 KPK dari 7 dan 8 adalah 56 Selanjutnya kita ubah penyebutnya menjadi 56 co-friend Maka untuk yang 6 per 7 berubah menjadi 6 dikali 8 per 7 dikali 8 Di sini penyebutnya adalah 7 Untuk menghasilkan penyebut 56 Maka 7 kita kalikan dengan 8 Begitupun juga pembilangnya yaitu 6 juga kita kalikan 8 Untuk yang 1 per 8 menjadi 1 dikali 7 per 8 dikali 7 Dan sama dengan 22 per 9 dikali dalam kurung 48 per 56 dikurangi 7 per 56 Karena penyebutnya sudah sama Maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap Dan sama dengan 22 per 9 dikali 41 per 56 Untuk 22 dengan 56 bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2 22 dibagi 2 sama dengan 11 56 dibagi 2 sama dengan 28 Maka menjadi 11 per 9 dikali 41 per 28 Sama dengan 11 dikali 41 per 9 dikali 28 Sama dengan 451 per 252 Karena penyebutnya kurang dari pembilangnya Maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran Menggunakan cara pembagian bersusun 451 dibagi 252 Yang mendekati adalah 1 1 dikali 252 sama dengan 252 Lalu 451 dikurangi 252 sama dengan 199 Karena 199 Karena 199 tidak bisa dibagi 252 Maka berarti ke friend Kita perlu mengingat bahwa Untuk satu ini adalah hasil baginya akan menjadi bilangan bulat 252 adalah pembaginya akan menjadi penyebut 199 adalah sisa baginya akan menjadi pembilang Maka pecahan campuran dari 451 per 252 Sama dengan 1 199 per 252 Akhirnya kita telah menyelesaikan soal ini ke friend Tetap semangat dalam belajarnya ya Sampai jumpa pada soal berikutnya Bersambungu